Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup adalah kisah jadi ceritakan tentang pengalaman kebaikan atau keburukan yang menimpa kita kepada orang-orang semoga menjadi motivasi buat orang-orang yang mendengar hidup adalah kisah jadi cerita-cerita dirangkum pengetahuan semoga jadi manfaat buat teman-teman semuanya nah teman-teman semua pasti pernah merasakan bahwa kita bertahan di satu prinsip di satu pendapat yang apa menurut kita benar tapi di hadapan orang-orang itu kita bersalah ini sebuah yang kadang-kadang kita sulit dalam kondisi seperti ini apakah yang kita pendapat kita itu benar atau salah jadi hati-hati juga bisa juga pendapat kita yang salah di antara orang-orang yang benar ini kita harus mengkaji dulu bahwa pendapat kita itu berdasarkan pengalaman referensi atau buku-buku bahkan mungkin peraturan agama jadi kita harus tahu bahwa yang kita pertahankan ini salah atau benar jikalaupun kita tahu dan menemui titik buku bahwa pendapat kita itu bisa saja salah di antara orang-orang yang benar kita mau tidak mau dan harus memang kita mengikuti mereka tapi apabila kita bertahan di jalur yang benar di antara-antara orang yang bersalah jangan takut mempertahan kebenaran itu sulit anggaplah itu suatu ujin dan penantangan buat teman-teman semua bahwa pendapat kita benar itu memang benar berdasarkan asas berdasarkan pengalaman berdasarkan referensi dari buku-buku dari ilmu pengetahuan bahkan mungkin dari pengetahuan agama bahwa yang kita pertahankan pendapat kita itu benar ini menjadi sebuah tantangan tersendiri buat teman-teman semua jangan takut untuk mempertahankan apabila itu benar kita akan disudutkan di antara orang-orang yang memang salah dan itu sangkalan dan sebuah bisa jadi fitnahan terhadap kita mungkin orang mengatakan kita juga egois untuk bertahan di prinsip yang menurut mereka tidak benar tetapi tetap bertahan dan tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu benar kita itu mampu dan pendapat kita itu bisa dibuktikan biarpun prosesnya mungkin lambat mungkin lama nah itu sebuah balasan yang suatu saat mereka akan dapati bahwa kita itu benar dan memalukan mereka dan mungkin juga mereka itu tidak akan malu mereka akan culas tapi pertahankan jika prinsip kita yang kita anut ini benar supaya apa minimum buat pribadi kita kebanggaan tersendiri buat kita buang rasa kecewa terhadap mereka itu jangan ingat lupakan saja ini kita akan menjadi dampak pribadi kita menjadi kuat tapi lalu bagaimana dengan mereka mereka ya buang saja intinya jangan diiraukan suatu saat mereka akan datang berbondong-bondong karena itulah prinsip orang-orang yang menurut saya culas jadi saat kita pendapat kita sukses dengan pendapat kita dan akhirnya berhasil mereka seolah-olah cari muka maaf ya menurut saya kalau saya cuekan saja daripada mengganggu mengganggu prinsip kita yang selanjut-selanjutnya nah kita harus menerima tantangan baru jadi saya buang hal-hal itu dan tidak mau didengar tidak mau digubris jadi kita buat ruang lingkup yang baru pengalaman diantara orang-orang baru dan cari tantangan baru jangan meriwain lagi jangan mengingat lagi masa lalu di sebelumnya yang membuat ketahan pendapat-pendapat kita ketahan prinsip-prinsip kita diantara orang-orang yang bersalah tadi jadi pada dasarnya kita pertahankan prinsip yang menurut kita benar dan berdasarkan dasar-dasar yang benar kita bertahan jangan takut jangan ditakuti persalahkan karena semua itu penuh tantangan dan buktikan kepada mereka bahwa kita itu benar dan itu kita harus benar apabila itu benar jadi jangan mempertahankan prinsip yang salah terima kasih semoga mermanfaat buat teman-teman semua pertahankan apabila kita benar jangan keganggu kita harus melawan mungkin kita kontroversi diantara orang-orang lain tapi itulah sebuah jati diri semoga bermanfaat hidup adalah kisah terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati